Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam memprediksi potensi kenaikan COVID-19 di Batam akan terus terjadi hingga Mei mendata. Sebagai upaya pengendalian, pemerintah Kota Batam kembali mengkampanyekan penerapan protokol kesehatan selama beraktivitas di ruang publik. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam mengingatkan masyarakat untuk tetap membantui protokol kesehatan karena potensi kenaikan kasus COVID-19 di Batam masih akan terus terjadi hingga Mei mendatang. Dinas Kesehatan memprediksi jika dalam waktu satu pekan terdapat 150 kasus, maka hingga lebaran bisa mencapai 4.000 kasus aktif. Dengan begitu, masyarakat harus mewaspadainya dengan mematuhi protokol kesehatan. Tidak ada lagi kayaknya, sementara merda kan belum ada tambahan masuk baru. Jadi makanya Pak Dandren mengizinkan keluarga kita untuk di sana. Lagian anggaran kita untuk membuka di asrama aja kan juga masih belum. Tapi ke depannya kalau memang prediksi kita sesuai, prokesnya tidak bisa menekan, ya prediksi kita kayak tadi dalam waktu satu minggu itu sudah 190, sampai lebaran nanti bisa 4.000 kasus aktif. Kalau dimasukkan ke rumus kita, memang aplikasi algoritmanya dikalin. Dan untuk menekan itu kita harus prokesnya yang kita... Omikron gimana dok? Sementara untuk warga Batam yang terkonfirmasi COVID-19, pemerintah kota Batam memutuskan agar pasien menjalani perawatan di rumah sakit. Warga tidak disarankan menjalani isolasi mandiri di rumah, meskipun dibarengi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Untuk saat ini, warga yang dinyatakan positif COVID-19 mendapat perawatan di rumah sakit, rujukan, dan RSKI Galang. Khusus untuk RSKI Galang, yang semula dihususkan bagi PMI saat ini terbuka untuk perawatan warga Batam. Untuk kapasitas RSKI Pulau Galang berjumlah 450 tempat tidur, sementara yang terpakai sekitar 100 tempat tidur. Omikron itu perkembangannya yang dari 100 scan sampel yang dari Kepri itu kan, 80 scan dari Batam itu yang baru terkonfirmasi positif tiga. Dua itu yang perjalanan dari Swiss, anak-beranak. Satu lagi yang dari kasus di rumah sakit Elizabeth Sungai Lengkok, cuma database-nya nggak ada di kita. Belum ada feedback kepastiannya. Makanya itu akurasinya kurang ini ya, kurang tersekan banyak. Itu malah yang warga negara Swiss itu kita tidak WGF, eh tidak SGTF dia, tidak PCR SGTF namanya. Oh iya. Kita nggak itu, karena dicurigai dia perjalanan. Didi menambahkan dari 89 terkonfirmasi probable Omikron, telah dipastikan tiga di antaranya positif Omikron, setelah melalui tahapan pemeriksaan sampel usap di Jakarta. Mereka yang positif Omikron adalah dua anggota keluarga yang baru pulang dari Swiss dan seorang warga Batam lainnya. Sedangkan puluhan orang yang dinyatakan probable Omikron berdasarkan SGTF belum mendapatkan kepastian dari pemeriksaan whole genome sequencing. Demikian Jessica Hidayat melaporkan dari Batam. Terima kasih.